halo halo what's up ropa lagi channel janggal janggal terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang menonton video ini semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya saya jadi di video kali ini saya mau memperlihatkan hasil penyambungan atau penempelan bose sancang yang saya miliki jadi bose sancang atau bahan bose sancang yang saya miliki ini kemarin arah ke rumah kotanya itu enggak ada teman-teman jadi saya kali dengan cara menggunakan tunas yang tumbuh di bawah saya tempel ke atas teman-teman ternyata berhasil ya saya kira enggak berhasil ternyata ini sekarang saya buktikan hasilnya nah menontonin saluran bisa-bisa dulu ya ini bose sancang yang saya miliki teman-teman wacang tepatnya wacang ya ini wahong bawahnya wahong yang saya sambung disini menggunakan sancang sudah sebesar ini teman-teman nah ini arah kemas kotanya nih saya putar dulu teman-teman biar lebih jelas ya kelihatannya ini teman-teman teman-teman bisa lihat lebih dekat nah ini dia nih teman-teman hasil penyambungan atau penempelan dari tunas sancang nah disini awalnya tidak ada tunas tumbuh nih di sekitar sini temen-temen sampai sini saya mau buat mahkota tapi tidak ada tunas yang tumbuh jadi saya kali menggunakan tunas yang dibawah sini teman-teman saya tempel arahkan naik ke atas saya lukai disini buat cekungan teman-teman dan ini tunasnya saya tempel terus diikat menggunakan apa nih namanya saya ikat menggunakan perban yang biasanya dipakai mengikat pipa teman-teman ini menggunakan plastik atau yang lainnya juga bisa teman-teman menggunakan perban teman-teman perban pipa ya biasanya pakai-pakai menyambung pipa berisi perban seperti ini teman-teman nah jadi ini hasilnya nih sudah menempel ya lumayan sempurna ya jadi terlihat tunas atau percabangan awalnya nih teman-teman kecil kecil namun sekarang ini sudah sebesar ini dan ini sudah menempel sekali ya ini mungkin lagi satu minggu akan saya potong di sini teman-teman saya potong sini ya karena ini sudah menempel dengan sangat baik jadi pertumbuhan atasnya juga baik sekali bisa baik-baik sekali teman-teman waduh agak pelepotan saya ngomongnya nih ini yang kurang bagus ya terlalu membenjol mungkin saya akan pahat nanti teman-teman biar lurus seperti ini atau biar lebih terlihat bagus ini membenjol kurang menarik jadi ya teman-teman nah ini tujuan saya memperlihatkan atau membuat video ini siapa tahu nih teman-teman ada yang mempunyai kasus serupa ingin membuat pertumbuhan di percabangan namun tidak ada titik tumbuh bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman dan hasilnya sudah bagus ya ini sudah terlihat sebesar ini dan bawahnya itu sekecil ini ya jadi ini hasil penempelannya teman-teman sudah bagus cuma tinggal dipotong ya saya tunggu lagi seminggu aja teman-teman baru saya akan potongnya nih saya putar dulu ya nah ini mah kotanya sudah terlihat teman-teman nih teman-teman sudah subur ya subur ini teman-teman jadi pertumbuhannya sangat bagus sekali sangat subur sekali teman-teman disini saya menggunakan medianya pasir malang dan menggunakan pupuk osmocot atau dekastar teman-teman wacang nah ini calon nih teman-teman ya calon koleksi di rumah ya oke teman-teman terima kasih banyak sudah menonton mudah-mudahan video ini bisa menghibur atau membantu teman-teman yang mungkin memiliki kasus serupa seperti saya ingin membuat pertumbuhan percabangan namun tidak ada mata tunas jadi bisa diakali seperti yang tadi ya nah ini masih tahap pengelosan untuk bonsai wacang ini kalau ada kekurangan di video ini atau pengetahuan teman-teman atau pengalaman teman-teman ada yang berbeda penanganannya caranya mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah teman-teman Oke sekali lagi terima kasih banyak sedang menonton salam ketemu bisa bonsai jangan-jangan bonsai mantap Terima kasih.